Hai dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 2 saya akan menjelaskan tentang program STKI kami jadi program kami ini menggunakan sistem bolehan sama seperti paper yang telah kami kumpulkan disini saya akan menjelaskan tentang bagian search nanti untuk bagian ER system dan bolehan akan dijelaskan oleh Mas Nurdin dan Mas Yahya Nah jadi pada dokumen search ini digunakan untuk menampung dokumen yang akan kita gunakan untuk program STKI ini jadi dokumennya kami berbentuk abstrak dari berbagai macam jurnal IT disini untuk dokumennya masih masih kami simpan dalam array jadi tidak eh dokumennya tidak berbentuk seperti PDF kemudian dibuat menjadi plaintext kemudian diimport ke sini namun tapi eh namun kita import adstraknya langsung ke dalam array docs nah kemudian untuk stopboardnya ini masih minimal sekali karena ini cuma untuk sebuah pengujian doang dan untuk dokumennya kami hanya menyiapkan sejumlah lima dokumen track nah untuk stopboardnya nanti mungkin akan kami update untuk tugas OAS selanjutnya karena ini hanya sebagai progres jadi kami hanya mencoba sistem ini berjalan atau tidak selain itu research ini digunakan untuk menginput query juga nah nanti menginputkannya lewat sini kemudian menunjukkan dokumen ID yang tersedia setelah dilakukan proses querying atau info retrieval akan saya coba praktekkan untuk pencariannya jadi karena saya pakai Python kita kita bisa di terminal kemudian masuk ke file jernya menunjukkan perintah BID kemudian keren melalui Python nah disini ditunjukkan ada banyak sekali term atau kata jadi angka-angka ini maksudnya adalah kata ini berada di dalam dokumen beberapa seperti itu misal itu ini masuk ke dokumen tiga dan sebagainya nah kemudian dalam program kami saat ini masih belum menyertakan penghilangan tanda baca dan angka jadi masih bisa dilihat kalau disini ada tanda kurung yang seharusnya tidak boleh ada kemudian ada angka dan juga persen kemudian kami juga belum bisa menyertakan import dokumen kemudian dijadikan plain text untuk dimasukkan ke dalam array pada program nah sekarang saya akan mencoba untuk mencari sebuah dokumen misalkan nah untuk query score NW, jadi ini nanti akan mencari kata, skor dan W, dalam sebuah dokumen, jadi harus ada karena operannya adalah N, nah skor dan W ini ada di dalam dokumen ID nomor 5 ini dan ini nah kita coba coba pakai OR kita pakai dokumen yang berbeda order. Dokumen ID-nya menunjukkan 3 dan 5, karena kita menggunakan order. Misalnya kita gunakan N. Nah, karena skor dan order ini tidak ada di dalam sebuah dokumen apapun, jadi dia akan menambahkan dokumen ID-nya kosong. Nah, untuk inputan query ini, nanti akan diproses di IR System UMI, yang nantinya akan dijelaskan oleh Mas Lurdin. Silahkan Mas Lurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang yang ada di IR. Di IR itu untuk mengatur query inputan user dari search, lalu menentukan operanya dari user. Nanti yang dipilih antara lain yang presiden presiden mana ya? Presiden not and all. Ya, sebagai berikut. Lalu, dilakukan pengujian query. Pengujian query-nya nanti untuk mencari untuk mencari indeks dokumen while post-fix queue. Ya, sebagai berikut. Lalu, untuk indeks dokumennya nanti akan diindekskan dokumennya dipindahkan ke bolehan. Lalu, yang bolehan-nya akan diterangkan oleh Mas Yahya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di bolehan ini, dia mengambil nilai indeksing yang diindeksing di IR terus dibandingkan kata yang dicari dengan dokumen. habis membandingkan data dengan dokumen di sini dia mengambil ID terus ditampilkan ke search. Misalkan kita mengambil operan N maka codingannya seperti berikut akan diproses di sini. diproses di sini untuk codingan N dan seterusnya dan sebagainya untuk operan core dan sebagainya. setelah ID ditentukan di sini nilai ID yang sudah ditemukan dikirim ke search. akan nilai ID tersebut ditampilkan di search. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!